Halo selamat sore kembali bersama kami Ataris motor vlog kali ini kita kedatangan tamu sepeda motor Oh ini ya Parios Tekno 150 yang mana keluhan motor ini katanya kemarin udah dibawa ke bengkel dan tidak bisa menyala sama sekali dan staternya juga begitu ya Nah usut punya usut motor ini yang bermasalah katanya interkoneksi interkoneksi kan sebenarnya bukan tidak ada namanya komponen interkoneksi di sepeda motor yang setahu saya interkoneksi itu yang setelah saya yang berhubungan dengan alat telekomunikasi ya berupa jaringan kayak gitu ya Nah setelah saya tanya seperti apalah interkoneksi itu eh ternyata interkoneksi yang mereka maksud itu ini dia soket kabel soket ecu nih ya nih soket ecu nah ini dia Hai nih kelihatan kan soket ecu yang ada di motor ini setelah kita benahin Hai setelah kita cek kabel-kabelnya staternya menyala terus kita perhatikan ini ACG stater masih oke ya masih bagus dan permasalahan inti dari motor ini setelah soketnya ini gosong soket ecu ya soket ecu ini gosong kita letakkan kembali kepada posisi semula kita kita ini kita bersihkan kita jepit lagi supaya dia rapat ya kan biar konek terus ininya menyala staternya menyala ini di stater menyala tapi tidak me ini tapi tidak mengeluarkan bunga api ya eh ternyata setelah kita perhatikan secara teliti yang bermasalah ada ada kabel disini kabel yang menuju ke koil ya yang posisinya berada di sini di bawah ini TB throttle body ini kabelnya korslet ya ini kabelnya korslet tuh kabelnya korslet kurang kelihatan ya nanti kita lepas semuanya ya inilah inti permasalahannya sebenarnya makanya tidak mengeluarkan ini kabelnya putus ini kabelnya putus ini kabelnya putus ini dia karena ini selalu bergesekan dengan ini ya cover engine cover ini engine covernya yang posisinya di atas ini selalu bergesekan tersehingga terjadi ini keausan keausan kabelnya kabel warna hitam putih ini di vario 150 PJM ini adalah kabel yang menuju ke koil ya ke koil sini dan arah ini ke atas menuju kabel induk nih disini ya kabel induk ya dan posisinya ini soket yang berada persis di bawah ecu ini soketnya ya nih soketnya ini Oke kita langsung saja kita bongkar ya kita lepas dulu ya guys kita lepas buat benahin kabel-kabelnya nah kita lepas engine covernya yang mana kabel-kabel itu bermasalah di bawah throttle body yang kita lepas bautnya terus selang-selangannya oke terus ini nah kita lepasin aja semuanya ya biar gampang hai 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 selamat menikmati ini dia ya masalahnya kabel kebiasaan Matic selalu saya menemukan permasalahan kabel selalu ada yang corselet disini intinya di bawah inilah di bawah throttle body nah ini ada satu lagi kabelnya corselet ini kabelnya terkelupas kelihatan ya ini kabel ini menuju sensor ke belakang ini ya sensor speed nah kita lepas semuanya dulu biar kelihatan jelas nah ini dia corselet juga ternyata sebelumnya kabel ini juga pernah di ini dibalut ya ini kelihatan balutannya dari ini isolasi terus masalahnya motornya ini tak mau hidup ini dia kabel warna hitam putih ya kabel hitam putih ini putus karena bergesekan yang mana kabel ini menuju ke sini ini dia kabelnya menuju ke coil ya sehingga starternya hidup tapi tidak mengeluarkan arus api ya yang menuju ke apa namanya ke busi oke kita peretelin dulu kabelnya nanti kita balut ulang ini kabelnya pada corselet terus disini ada juga kabel yang ini ya ini kabel ACG starternya juga ada yang terkelupas ini dia ini ya guys jadi permasalahan intinya kabel ini ya kabel disini itu dia oke oh corselet semua ya oke kita apa dulu ini dia kita kupas kabelnya nanti kita sambung kita balut kembali ya ini ya bro kabel-kabelnya yang putus sini ini kabel ini yang menuju arah ke ini ya kabel masa coil ini masa coil terus ini kabel masa induknya ya ini dia nah ini terus disini juga ada yang terkelupas ini putus karena bergesekan ya ini kabel menuju ecu ini kabel apa ya macam-macam dah jadi ini nanti kita potong dulu lalu kita sambungkan kabel yang sama ya warna hitam putih oke ini ya kabelnya udah kita sambung kembali terus nanti kita walut ya jadi semua kabel ini di walut mana yang putus disambung ulang lagi ya sambung ulang terus tinggal pasangkan tinggal pasangkan kembali seperti posisi semula ya nanti motor insyaallah langsung bisa menyala ya oke guys semuanya telah kita balut dan kita rapikan ya nah ini kita balut dua lapis supaya tidak terjadi lagi gesekan-gesekan disini ya kan untuk meminimalisir gesekan sehingga tidak terjadi core slating ya kan oke langsung kita pasangkan ya oke guys setelah kita lakukan pembalutan kabel udah kita rapikan mana yang putus mana yang core slat udah kita benahin ya sekarang udah kita pasangkan terus kita pasangkan naki sekring udah semua ya sekarang saatnya kita lakukan percobaan ini ya itu arus apa namanya kabel busi kabel koilnya ya tadi tidak menyala sekarang kita on kontak nah kita hidupkan staternya kita buktikan apakah benar penyakitnya itu apakah ada yang lain nah coba lihat sembang apinya ya setelah kita lakukan pemasangan busi nah dan insya Allah motornya bisa menyala ya oke ya kita pasangkan businya busi terpasang ya sekarang kita lakukan penyalaan oh langsung menyalakan otomatisnya berfungsi apa namanya kalau di Yamaha ini namanya sensor ini ya sensor ESC fiddle speed control begitu kita hidupkan gas yang meninggi terus beberapa detik kemudian langsung kembali normal ya oke kita ulang kembali yuk ya oke sekian dulu ya dari kami jangan lupa like comment and subscribe mudah-mudahan bermanfaat inilah video tutorial yang kita lakukan sore ini memang pada kebiasaannya motor metik yang selalu bermasalah kabel di bawah TB alias throttle body selalu permasalahannya di sini ya sini intinya di bawah ini lah ya kabelnya selalu bermasalah selalu course led ya jangan lupa like comment and subscribe mudah-mudahan bermanfaat ya sekian dulu dari kami ataris motovlog terima kasih